Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dan salam sejahtera ya gimana kabarnya semoga anda sehat saya akan lihat juga sehat semoga dilanjutkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin ya rabbal alamin dalam video kali ini saya akan mencuci yaitu bantalnya korsi atau Hai sofa ya seperti ini ini caranya gampang sekali ya ini tadi langsung saya buka restringnya saya keluarkan seponnya seperti ini ya jadi mempermudah untuk mencucinya ini ada yang panjang ada yang pendek ya yang korsi jadi ada restringnya semua kotor seperti itu ya jadi untuk memudahkan mencucinya jadi saya lepas semua nanti saya kalau sudah dicuci bersih dikembalikan lagi seperti ini ya Nah kita lepas semua ya cuci sarungnya aja sedangkan seponnya dijemur aja udah cukup ya gani yang kotor luarnya aja atau sarungnya aja ya nah cara-cara saya mencucinya seperti ini ya jadi teman-teman yang punya or sofa yang ada pantalnya seperti ini cuci dengan mudah ya dengan melihat video ini Hai jadi mencucinya lebih gampang dan enggak saya bingung lagi ya bisa keluarkan semua ya ini banyak ya ada satu setel jadi korsinya enggak serah ya itu empat sama supaya satu yang panjang satu itu ada noda merah itu ya itu enggak tahu noda darah pernah noda-noda lain ya ya ini udah saya siapkan airnya ya ini satu akan langsung saya menggunakan sap deterjen ini ya deterjen saset ya lebih mudah cara memakainya ya jadi enggak kebanyakan enggak kurang jadi satu saset cukup kalau cucinya sedikit separuh aja sudah cukup jadi lebih gampang kan lebih praktis ya ini ya langsung saya tuangkan saya aduk-aduk langsung saya rendam sarung bantalnya tadi ya cuma gini kan gampang sekali jadi ini nanti ya juga kerennya sudah cepat juga cepat dan mencuknya juga lebih praktis lebih gampang ya saya biasanya itu rendam itu antara 30 menitan ya sampai satu jam saya rendam saya rendam sudah itu nanti akan saya supporting karena ini bahan kainnya itu tebal ya Jadi kalau enggak saya supporting kurang bersih ya seperti ini ya tapi saya nyebut nyebutnya ya saya memakai andalan saya yaitu sabun batangan ya ini coba saya sekat-sekat dulu bisa hilang tangga kalau ada yang udah yang bandel akan saya Hai tambah dengan sabun nanti ya saya tambah sabun langsung saya supporting ya Hai jadi kalau dicuci seperti ini hasilnya lebih maksimal ya lebih bersih Hai ini bisa dimasukkan cuci bisa cuma ya kan nodanya enggak kayak noda baju ya udah ini udah lama nggak dicuci tapi biasanya itu biasanya itu biasanya biasa ya mudanya agak dekil Hai apalagi punya anak kecil ya tambah Hai cepet kotor ya kalau covernya itu enggak dilapisi dengan kain yang tahan kotor ya ini ya ini ya ini saya cuci semua sampai selesai ya ini saya menggunakan sabun mandi dan batangan ini sabun mandinya tinggal dikit ya Hai jadi saya saya mau cuci nya kalau Hai bantal bantal-bantal seperti ini saya pasti menggunakan sabun mandi atau sabun batangannya Hai bisa menggunakan sabun kipisnya dan saya cuma ini warnanya enggak putih warnanya merah hai 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 ini sabunnya dengan sedikit ya Hai sebenarnya lebih bagus itu ya digelar itu di Hai listirana padahal siapa langsung disikat ya Hai ini seperti itu ya kotorannya banyak ini bisa pilih yang degil-degil itu ya Hai saya sikatnya ini teman-teman tanya harganya berapa Hai Kak kalau nyuci seperti itu tergantung ya tergantung pet cara kerjanya masnya maka pengerjaannya lebih sulit apa enggak dan tergantung sama daerahnya ya kita ngasih nggak terlalu mahal sesuaikan aja dengan tenaganya ya Hai bisa dikira-kira mungkin satu setel itu ya Hai 30-an lebih ya mungkin ya 30-an lah nanti saya bisa kerjakan cuma berapa enggak sampai satu jam ya kerjakan ini jadi disesuaikan aja dengan tenaga yang Hai dipakai Hai senyum cimanual ya besialkan cuci mungkin saya masukkan cuci nanti waktu sepin aja waktu ngeringkan aja jadi biar cepat kering Hai kalau di cuci sama seponnya itu agak sulit ya Kak sulit toh ini ada restringnya jadi Hai bukanya gampang ya kalau bantal guling hati-hati kalau enggak ada Hai apa restringnya enggak bisa dikeluarkan dakornya itu jemurnya agak lama ya meskipun dimasukkan dalam mesin cuci itu luarnya aja yang kering tapi dalamnya yang nggak bisa kering masih lembab ya hati-hati nanti kalau di packing begitu dibuka sudah disimpan dibuka itu bau ya bisa-bisa tambahan jamur Hai ini pengalaman saya ya pengalaman pribadi saya selama di laundry ya saya pernah pertama gitu ya saya kira satu hari kering Hai saya berikan tuh kering ternyata yang kering itu cuma luarnya ya begitu saya buka itu meringatnya ngeringat ngembun Hai nah kalau ngembun itu nanti akan timbul jamur ya ini agak banyak ya ya Hai satu setel ya hai 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 ini harinya seperti itu ya Nanti sudah saya seperti ini langsung saya bilas-bilas ya tinggal Hai jadi teman-teman yang punya bantal kursi seperti ini atau yang punya bantal kursi yang ada dalamnya ada Hai dicuci aja gampang kok ya ya ini ya ini tinggal 11 aja nyuci sudah selesai saya kira sampai disini aja video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan komen dan mohon maaf bila ada salahnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi sampai jumpa lagi di video-video saya terbaru selanjutnya hai hai